Hai guys, boleh gak sih gue ngebahas soal ini? Yang menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah Boleh gak ngebahas soal ini? Boleh ya, boleh ya, boleh ya, kalau gak boleh gue tetep mau bahas Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya, ini kan videonya gak bisa di-stitch jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja Mungkin ada misconception kali ya Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat katolik, kalau katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung Tapi disini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuma pengen menjelaskan, mungkin anda kurang paham gitu ya Memang betul di gereja katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib dan juga patung santo-santa itu banyak memang Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya, kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih, kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya, misalnya let's say di Goa Maria ada patung Bunda Maria gitu ya Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib gitu ya bro Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol sama temen gitu Bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar Lu LDR-an, lu LDR-an sama dia Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa Atau setidaknya sambil telepon, mungkin atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta Kita sambil ngeliat fotonya dia, biar berasa gitu bro Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampe-nya, begitu sebenernya say Jadi misalnya nih, kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu Lu ngeliat fotonya dia, lu bilang Sayang, I miss you so much Gitu, sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya Abstrak aja gitu, susah kan Mau ngomong sama sape, ngomong dalam hati Apa ngomong sendiri ntar kira orang gila ya kan Nah gitu maksudnya bro Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa Biar lebih ngeresep ke hati bisa mengeluarkan unek-unek Dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh Kayak bener, meeh gitu Paham dong? Aleluya Ha 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.